Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya kita awali dari Demak Calon Bupati Demak yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Demak Mugiono diperhentikan dari keanggotaan PDI Perjuangan Surat pemecatan langsung ditanda tangani oleh Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri Mugiono dipecah dari kader PDIP lantaran maju sebagai calon Bupati di Pilkada Demak lewat partai lain Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Demak, Fahruddin Bisri Selamet Saat ditemui di kantornya menegaskan bahwa Mugiono, mantan Ketua DPC Kabupaten Demak Diperhentikan dari PDI Perjuangan karena melanggar kode etik partai Mugiono tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan Terkait rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pilkada Serentak tahun 2020 Selamat menegaskan sanksi serupa juga akan diberikan pada kader PDI Perjuangan Demak lainnya Jika nantinya terlibat mendukung Mugiono di Pilkada Di Pilkada Demak yang hanya diikuti dua pasangan calon Mugiono berpasangan dengan Badruddin dan diusung partai Gerindra serta Nasdem Sedangkan PDI Perjuangan menjatuhkan rekom kepada pasangan Estiana dan Ali Maksun Selain didukung PDIP, Estiana, Ali Maksun juga didukung PAN, P3, PKB, Kulkar, dan Demokra Surat pemecatan dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri Kondo anti-partai Karena tidak kesepahaman dalam satu partai itu ya? Bukan tidak kesepahaman bahwa rekomendasi DPP PDI Perjuangan ini sudah jelas Sebagai kader kita harus bisa menerima apa yang sudah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan Sehingga kalau rekom sudah keluar ke Esti Alim Ya mestinya kita harus mengamankan semuanya Sebagai kader yang baik Ini hal-hal seperti ini mesti bisa kita jadikan untuk konsolidasi partai Artinya kalau ada kader partai Yang tidak mau Mengikuti Arahan dari DPP partai Ya pastinya Sementara itu disinggung mengenai surat pemecatan Mugiono menanggapi dengan santai Bahkan Mugiono menyatakan surat pemberhentian tersebut Tidak berefek pada dirinya dalam pencalonan Pilkada Demak Kami diminta tetap maju Maka dalam hal ini Saya siap rela dipecat PDI Perjuangan Karena saya ngederek ke dawee kiai kiai demak Karena saya ngederek ke dawee para kepala pisah Karena saya mendengar aspirasinya Fatat Muslimat Karena saya ngederek ke dawee BPD sekadar putih demak Dan saya tidak bilang Apapun reseponya oleh partai Saya sudah bismillah mewakafkan diri saya Untuk warga demak Jadi pemecatan dari BPD itu sudah saya sadar Dan tidak akan ngefek terdapat diri saya sedikitpun Karena saya hikmah Atau ngederek ke dawee kiai Dari demak, tim liputan TVKU melaporkan